Film atau serial drama juga membuat kita mendapat inspirasi gaya busana dalam film, sehingga dapat memberikan perubahan dalam diri kita dan memberi inspirasi dalam bidang lainnya. Hai kids, siapa yang suka nonton film nih? Film apa yang jadi favorit kalian? Film menjadi salah satu hiburan yang banyak disukai untuk mengisi waktu luang. Selain menghibur, menonton film juga memiliki banyak manfaat loh, seperti berikut ini. Hai kids, menonton film atau serial drama menjadi salah satu kegiatan yang menghibur. Nggak hanya menghibur, ternyata menonton bermanfaat bagi kesehatan kita loh. Yuk kita cari tahu apa saja manfaatnya. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Menghilangkan Stress Menonton film atau serial drama bisa menghilangkan stress dan rasa jenuh. Terlebih lagi jika menonton film berjendre komedi yang dapat membuat tertawa dan menciptakan hal-hal positif, baik secara fisik dan psikis, yang dapat mengurangi hormon stres dan meningkatkan hormon endorfin. Nggak hanya film komedi, film sedih yang menguras air mata juga mampu menurunkan kadar kortisol dalam darah yang bermanfaat mengatasi stress. Sarana belajar Saat kita menonton film, pasti ada suatu tempat atau lokasi yang kita nggak ketahui. Maka secara nggak langsung saat kita menonton, kita juga bisa belajar dan menerima informasi baru. Enggak hanya itu, kita juga bisa menambah wawasan mengenai bahasa, budaya, bahkan sejarah. Menonton film juga bisa membantu kita memahami sudut pandang orang lain sekaligus memperluas pandangan kita. Memberikan Inspirasi Ketika sedang menonton, otak kita juga akan ikut berpikir dengan jalannya adegan demi adegan di dalam film. Film atau serial drama juga membuat kita mendapat inspirasi gaya busana dalam film, sehingga dapat memberikan perubahan dalam diri kita dan memberi inspirasi dalam bidang lainnya. Meningkatkan Suasana Hati Meluangkan Waktu Sejenak untuk keluar dari aktivitas harian dan menonton film bisa jadi salah satu mood booster yang membantu memperbaiki suasana hati kita. Mengisi Waktu Libur Jika bosan di rumah saat berlibur, menonton film dapat menjadi kegiatan asik dan menghibur bersama keluarga kids. Pembelajaran Kehidupan Saat menonton film, kita juga dapat pembelajaran mengenai kehidupan. Bahkan ada beberapa kesamaan perilaku atau kegiatan yang serupa dengan hidup kita kids, sehingga kita merasa ada suatu keterikatan tertentu. Sarana Relaksasi Dengan menonton film, kita bisa sejenak bersantai dari rutinitas harian. Berdasarkan jurnal media, psikologi, film bisa menjadi media rekreasi dan hiburan yang menyenangkan sekaligus memberikan istirahat dan relaksasi. Memotivasi Saat kita menonton sebuah film, pasti ada suatu pesan atau pelajaran yang bisa kita ambil, dan menjadi motivasi dalam hidup kita. Meningkatkan Hubungan Sosial Menonton film bersama keluarga bisa meningkatkan keakraban hubungan kita kids. Bahkan saat kita menonton film bersama teman, hal ini bisa meningkatkan hubungan kita dengan teman dengan membicarakan film yang sama-sama kita sukai. Menjadi Bentuk Apresiasi Terhadap Seni Film merupakan karya seni. Saat kita menonton film, secara nggak langsung kita mengapresiasi sebuah produksi karya seni. Nah, itulah beberapa manfaat menonton berdasarkan beberapa sumber. Selain memiliki banyak manfaat, ada banyak film yang memiliki makna-makna yang ternyata bisa kita pelajari lho. Yuk kita lihat selengkapnya berbagai film yang memiliki makna bagus. Hai kids, untuk kamu yang suka menonton film keluarga Disney, kira-kira film apa yang paling kamu suka? Masih film-film lama? Atau ada film keluaran Disney yang terbaru? Nah, kali ini Great Kids akan menunjukkan ke kamu film-film Disney yang mengajarkan kita dan memberikan kita banyak pengetahuan. Eits, tunggu dulu. Sebelum kita lanjut videonya, klik tombol subscribe dulu ya. Di scroll, klik. Terima kasih. Oke, lanjut. Toy Story Film Toy Story ini merupakan keluaran dari Disney Pixar pada 22 November 1995 dan melalui proses pembuatan sejak tahun 1993. Film ini menceritakan tentang sekumpulan mainan yang bisa bergerak dan berbicara satu sama lain. Salah satunya adalah Woody yang merupakan kobay bertopi dengan pistol disakunya. Woody ini merupakan salah satu mainan kesayangan Andy. Namun, saat ulang tahun Andy, Andy mempunyai mainan baru yang juga sangat disayang, yaitu bas lair. Kecemburuan Woody didukung dengan semakin banyaknya hiasan yang berhubungan dengan luar angkasa. Berbagai cara dilakukan pemainan Andy lain untuk menyingkirkan bas lair. Hingga akhirnya, Woody harus dijauhi oleh banyak teman lainnya. Cerita ini dipenuhi dengan konflik yang terus-terus ada dan membuat semua mainan bisa saling bertengkar. Namun, pada akhirnya saling bahu-membahu untuk menyelesaikan semua masalah yang ada. Intinya, walaupun semua mainan Andy suka bertengkar, namun sebenarnya semua mainan Andy saling menyayangi dan menolong pada akhirnya. Dengan kata lain, film ini menunjukkan kalau seperti apapun persoalan yang ada harus diselesaikan dengan baik-baik dan setap saling menyayangi. Finding Nemo Film Finding Nemo ini tayang pada 30 Mei 2003 menceritakan tentang petualangan Marlin, seekor ikan badut yang sangat protektif kepada anaknya. Karena sirip anaknya yang kurang sempurna bernama Nemo, sirip Nemo cacat karena saat masih menjadi telur, terjadi sesuatu yang membuat istri Marlin dan telur lainnya meninggal. Marlin selalu berpelaku protektif kepada Nemo dengan menjaganya terus-menerus. Namun, Marlin dan Nemo terpisah karena Nemo nekat untuk berenang ke lautan lepas untuk menyentuh kapal. Karena khawatir, Marlin berusaha mencari Nemo dengan melewati samudera. Perjalanan Marlin tidak mudah karena berbagai rintangan ditambah bertemu dengan Dori, ikan yang pelupa. Berbagai jalan dilalui untuk mencari Nemo, sedangkan Nemo ternyata ada di sebuah akwarium yang berisi ikan-ikan hias. Nemo tidak hanya pasrah, Nemo berusaha dengan melakukan berbagai cara untuk bisa keluar dari akwarium bersama ikan-ikan lainnya. Nemo pergi dari Marlin bukan karena tidak sengaja, namun memang karena Nemo merasa tidak suka dengan sifat ayahnya yang suka protektif. Dengan melanggar omongan Marlin yang melarangnya untuk pergi ke lautan lepas. Hal ini menunjukkan kalau bagaimanapun Nemo tidak suka dengan ayahnya, Nemo tetap memerlukan sang ayah dan menyayanginya. Dan seperti apapun Nemo tidak suka dengan Marlin, Marlin tetap berusaha untuk mencari dan membantu Nemo. Wall-E Film Wall-E yang dirilis pada 23 Agustus 2003 ini bercerita tentang sebuah robot yang ditinggal di bumi yang menyelesaikan masalah yang dibuat oleh manusia, yaitu membersihkan sampah-sampah yang sudah menggunung di bumi. Sekitar tahun 2110, bumi sudah dalam keadaan penuh dengan sampah. Dan salah satu perusahaan raksasa, By and Large, membuat sebuah rencana dengan memindahkan semua umat manusia keluar angkasa, dan meninggalkan robot-robot buatannya untuk membersihkan bumi. Namun, hingga ratusan tahun, sampah tidak habis-habis juga. Justru, robot lainnya satu per satu mati, dan akhirnya hanya tinggal Wall-E. Wall-E hanya berteman dengan seekor kecoa, dan tetap bekerja setiap waktu. Hingga akhirnya, ada robot yang datang dari luar angkasa, yang datang membawa pohon satu-satunya yang ditanam oleh Wall-E, dan merupakan tanaman satu-satunya di bumi. Nah, film ini menunjukkan kepada kita bagaimana keadaan bumi ke depannya kalau kita tidak menjaganya dengan baik. Selain itu, film ini juga menunjukkan bagaimana kehidupan manusia kalau tinggal di dunia yang sudah serba instan. Maka akan membuat manusia tidak memiliki kegiatan apapun, tidak ada pekerjaan, dan semuanya bergantung pada alat canggih. Bagaimana kalau benar-benar sampai seperti itu ya? Up Film Up merupakan film berjenjari komedi, drama, dan adventure. Asal Amerika Serikat, yang dirilis pada 29 Mei 2009. Film yang mendapatkan dua piala Oscar ini bercerita tentang Carl Freddickson yang memiliki cita-cita bersama istrinya sejak kecil untuk mengunjungi Paradise Falls di Amerika Selatan. Namun, hingga istrinya meninggal, hal tersebut tidak juga terjadi. Akhirnya, Carl memiliki ide untuk memindahkan rumahnya ke atas tebing yang mengarah ke Paradise Falls karena sebagai bentuk untuk menghujudkan impiannya dengan sang istri. Perjuangannya untuk memindahkan rumahnya tidak mudah karena berbagi rintangan hingga akhirnya bisa mulai menerbangkan rumahnya dengan jutaan balon. Tapi, tanpa disadari ternyata ada anak pramuka yang ikut dan menambah tanggung jawabnya selama perjalanan. Namun, juga membuatnya menjadi pribadi yang tidak tertutup lagi. Film ini menunjukkan bagaimana setianya Carl kepada istrinya. Walaupun istrinya tidak bisa memberikan seorang anak hingga meninggal, selain itu, Carl juga berusaha untuk menghujudkan keinginan almarhum istrinya untuk dapat pergi ke Paradise Falls. Koko Film yang rilis pada 22 November 2017 merupakan film yang mengambil latar kehidupan di Meksiko dan menceritakan tentang seorang anak laki-laki bernama Miguel yang di dalam keluarganya dilarang untuk mendengarkan musik. Padahal, Miguel merupakan anak yang sangat menyukai musik. Tanpa disengaja, Miguel pergi ke pemakaman di mana di situ ada makam penyanyi idolanya Ernesto de la Cruz. Miguel masuk ke dalam dunia lain yang isinya sama seperti negara tapi berisi orang-orang yang sudah meninggal. Selama di dunia itu, Miguel bertemu dengan arwah dari Ernesto dan juga laki-laki yang sudah dilupakan oleh keluarganya. Dengan berjalannya waktu, Miguel tahu kalau ternyata Ernesto merupakan pribadi yang sangat berbeda dengan apa yang masyarakat tahu. Di balik perjuangan Miguel dalam menunjukkan bakatnya kepada Ernesto, berbagai rintangan terjadi dan secara perlahan banyak informasi yang mulai terbongkar. Untuk kamu yang sudah menonton film Koko ini, pastinya kamu sudah melihat perjuangan Koko yang besar untuk menunjukkan bakatnya kepada keluarga. Selain itu, Miguel juga berhasil mengungkap kisah tersembunyi dari keluarganya yang sudah lama tersembunyi. Hal ini menunjukkan kalau kita harus bekerja keras untuk mencapai cita-cita kita. Nah, itu dia kids, film-film keluaran Disney terbaik karena memberikan tontonan yang memberikan makna tersembunyi di dalamnya yang bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Bagaimana kids, kamu tahu film lainnya yang memberikan pembelajaran untuk kita? Wah, bagaimana kids? Film mana yang pernah ditonton dari semua ini? Dan hal menarik apa dari semua film yang paling diingat nih? Sampai disini dulu ya videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye! Sampai jumpa di video selanjutnya. sub indo by broth3rmax